Intro Assalamualaikum Senang sekali hari ini Bang Ucup kembali hadir menjumpai Anda Untuk Saudara Kukicomania Semoga hari ini Kabar Anda selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Serta dipanjangkan umurnya Amin, amin, yorobel, alamin Informasinya kali ini Untuk Saudara Kukicomania Semoga bermanfaat tentunya Dan ini banyak sekali dipertanyakan Dan kasus ini banyak terjadi Kepada cendeter pemula Khususnya buat burungnya Yang susah gacor ke kita Suka ngembung ke kita Kadang dipegang sangkar itu Gelabakan dan takut Nah, semua mari kita pelajari Untuk Saudara Kukicomania Sebelum mengatasi dan coba Untuk kita melakukan penyembuhan-penyembuhan Ataupun menggunakan sistem terapi-terapi Di sini Untuk Saudara Kukicomania Setiap burung Perlakunya itu Jangan sampai Kita Apa ya intinya ya Kita Perlaku itu Jangan sampai kita Tidak dipelajari Atau kita tidak Diproses Pelajarnya dulu Ketika kalian Mendapatkan sebuah masalah Kepada burung cendetnya Ini dampak dari tersebut Biasanya kalau burung Mengalami hal Yaitu tadi Burung ke kita Tidak mau gacor Ya Dipegang sangkar Kadang gelabakan Atau sering banyak Ngembung Ini kasusnya Ini sama dengan Satu penyebab Yaitu karena Unsur kesengajaan Ya Apa yang dibuat Unsur kesengajaan Untuk Saudara Kukicomania Ini terjadi pada Pada burung baru Yang mungkin Belinya itu Tidak sama sangkar Ya Satu Yang kedua Otomatis Dari hasil burung itu Ditangkap Ketika beli Kita tangkap Dari kandang yang awal Menuju kandang yang satu Ya Prosesnya disitu Ada tekanan Jadi burung Dampaknya Yaitu tadi Ada yang takut Ya Kalau mentalnya Tidak bagus Ada yang takut Dan juga Banyak sensitifnya Ngembung Ya Terkadang Pastinya Ada sedikit Trouble Ya Stress Ya Nah disitu Pastinya Kalau sudah mengalami Hal-hal begitu Jangan harap Kita Dengerin bunyinya Alias gacor Itu tidak akan muncul Disitu Ya Ini ada unsur Kesengajaan Kalaupun Dari perilaku disini Mungkin Saja Untuk Saudara Kukicomania Ngembungnya Tidak ada Terjadi hal yang Seperti yang pertama Dari unsur kesengajaan Hanya dari Keadaan Atau Unsur yang Tidak disengaja Misal contoh Memang Rawatan lama Misal contoh Ini biasanya Terjadi pada burung Yang drop Birahi Pas Selesai Persalinan Atau Mabung Ini bisa saja Burung itu Kenapa tidak gacor Kenapa ngembung Ada sedikit Gelapakannya Ada sedikit Getapnya Itu karena Efek sering Divalk rodong Birahi Masih belum Baik Belum muncul Burung Masih kondisinya Masih Lemah Kondisinya Masih Persalinan Masih belum selesai Jadi pada Intinya Untuk Saudara Kukicomania Dalam setiap halus ini Kita belajar Membaca Perilakunya Saya akan Mencoba Memberikan Beberapa Cara Yang pertama Yaitu Dari unsur Kesengajaan Jika kasusnya Mengalami Hal unsur Kesengajaan Akibat dari Cabut Seekor Penangkapan Kalau hasilnya Itu takut Dan mungkin Ngembung Perilakunya Maka Penerapannya Untuk Saudara Kukicomania Posenya Cukup Anda Sering Mengablapnya Pada Jam 5 pagi Jadi Burung itu Diembunin Jadi Wajibnya Burung ini Diembunin Jangan Default Krodong Kalau Default Krodong Trauma Si burung Memang Enak Di dalam Krodong Tidak Takut Lihat kita Tetapi Ketika Kita Ablak Prosesnya Trauma Ini Masih Belum Berhasil Jadi Burung Tetap Hasilnya Takut Dan Ngedeketin Ngembung Bahkan Belabakan Nah Disitu Poinnya Burung Harus Kita Adaptasikan Dahulu Dengan Cara Mengembun Setiap Pagi Bagaimana Cara Pemberian EF Pemberian EF Untuk Burung Kasus Yang Unsur Kesengajaan Disini Jangan Dibuat Kenyang Atau Ujung Ujung Kita Buat Gacor Tidak Kita Hilangkan Traumanya Dulu Trauma Tangkapan Misalnya Contoh Pencabutan Pengadaptasian Itu Sudah Ada Nanti Jadi EF Tidak Pada Ukuran Atau Standar Tinggi Ya Ukuran Tidak Boleh Mengelebihkan Dari Ukuran Yang Pertama Kalau Saya Pribadi Bisa Menggunakan Angka Tiga Untuk Mengadaptasikan Ke Kita Agar Supaya Burung Ini Tidak Takut Ke Kita Akhirnya Burung Itu Dibuatlah Sistem Yaitu Manja Dan Bagaimana Kalau Cendet Ini Mengalami Hal Ngembung Kalau Sifat Unsur Kesengajaan Ngembung Itu Karena Ada Efek Tekanan Burung Itu Masih Takut Tetapi Burung Tidak Mau Lari Lari Cuman Sensitive Aja Nah Kemudian Untuk Sergi Comania Cara Perawatan Untuk Mandinya Bagaimana Ketika Anda Mendapatkan Kasus Cendet Yang Melami Hal Seperti Ini Saya Saya Menganjurkan Tidak Melakukan Pemandian Hanya Melakukan Pengembunan Setiap Pagi Agar Burung Sendet Ini Merasa Nyaman Dulu Tidak Ada Tekanan Lakukan Selama Kurang Lebih Satu Minggu Saja Dan Lihat Hasilnya Ketika Cendet Ini Kita Proses Kembali Seperti Normal Jadi Mengangkat EF Dengan Pola Settingan Tinggi Kemudian Kita Lakukan Pengkerodongan Secara Teratur Setiap Hari Juga Ini Nah Bagaimana Cara Mengatasi Burung Sendet Ini Ketika Prosesnya Itu Tanpa Usur Kesengajaan Alias Burung Ini Ngembung Gelabakan Akibat Dari Proses Pasca Mabung Caranya Gampang Tetapi Anda Tidak Boleh Menerapkan Proses Pengembunan Kalau Menurut Saya Banyak Hal Yang Sudah Banyak Saya Buktikan Sendet Ini Saya Mandikan Terlebih Dahulu Ketika Sendet Ini Sudah Melami Benar Benar Pilakunya Sudah Baik Karena Hanya Hilang Birahinya Maka Saya Memandikan Dengan Pola EF Dengan Tinggi Ambil Inisiatif Pemandian Ini Bagi Burung Sendet Yang Seperti Ini Pasca Mabung Ngembung Karena Takut Akibat Volk Rodong EF Saya Tinggikan Karena Disini Takut Bisa Hilang Karena Dari Settingan Juga Burung Sudah Birahi Burung Sudah Emosi Pasti Dia Lupa Akan Rasa Takut Ini Banyak Yang Terjadi Jadi F Bisa Menambah Di Angka 7 Bahkan 10 Apakah Penjemuran Harus Setiap Hari Tidak Ambillah Jadwal Jadwal Tertentu Saja Misal Contoh Kalau Masih Dalam Tahap Penggacoran Dan Pengadaptasian Pemandian Ini Hanya Cukup Dilakukan Paling Banyak Dua Kali Misal Contoh Hari Senin Kita Mandi Dan Jemur Kemudian Abla Kemudian Hari Selasa Rabu Kita Cukup Volkrodong Aja Di Istirahatkan Kemudian Hari Kamis Kembali Seperti Rawatan Di Hari Senin Begitu Sebaliknya Seperti Itu Sampai Titik Nanti Akibat Proses Itu Satu Minggu Biasanya Burung Itu Berubah Drastis Karena Dari Rawatan Yang Benar Pola F Yang Benar Jemuran Yang Benar Pasti Burung Itu Akan Gacor Gacor Sendiri Untuk Solor Kicom Mania Tanpa Harus Dipancing Atau Digoda Itu Adalah Satu Penerapan Bagaimana Kalau Kita Mendapatkan Kasus Seperti Apa Yang Sudah Saya Sebutkan Di Video Ini Nah Untuk Solor Kicom Mania Mungkin Kalau Kalian Masih Belum Faham Tentang Penerapan Saya Dan Informasi Saya Anda Bisa Masuk Di Liat Saya Langsung Bisa Mengirimkan Foto Atau Wujud Burung Supaya Kalian Lebih Faham Bagaimana Cara Mempelajari Atau Mengenal Perilaku Burung Mana Dari Unsur Sengaja Atau Ketidak Sengajaan Semoga Konten Saya Bermanfaat Salam Tendetar Nusantara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax